ya di daerah subang jawa barat ini ada kebiasaan kalau lebaran itu orang-orang akan ah itu seperti itu, sapu di depan ini mereka ini akan nyapu duit istilahnya jadi orang-orang ini bareng lempar duit terus mereka akan sapu ngambil duit-duit di jalan wow, interesting, wow lihat orang-orang ini wow, all the way eh, lihat ini, all the way, like kilometers away holy moly, macaroni wow, wah ini perlu dibuat liputan khusus ini ya, liputan khusus, lipsus, lipsus ini khusus lempar uang aja kali ya harus receh ya, apa harus semua uang bisa ya wow jadi kita tadi sudah lempar dulu, terus kita lagi ingat mau syuting jadi oke ya, besok lagi oke, semoga rejeki tambah banyak, amin dan rejeki yang bermanfaat umurmu bertambah satu diriku bertambah sayang padamu Shirebon, macet ganti supir supir perempuan, kacamatanya baru ya ini loh, anak-anakku nih harusnya tahun depan udah pada bisa nyupir ada Koko, ada Dave, ada Cici eh Cik, kamu berjalan eh Cik ya kok ya, Dave coba oh iya beneran, karena ada silindrisnya loh istirahat itu bukan berarti tidur, istirahat itu ya nge naiki, ngangguin sang nyupir ya, macet-macet, makan dulu makan dulu mulep.com jadi, disini modelnya makanannya langsung dihidangkan ada burung marlon, cobek ikan, emas, tumis jamur, tumis kangkung kumis genjer, oncong penutup lunca, apa gue enak-enak wah wah yang teriak panjang yang teriak panjang yang teriak yang teriak wah jadi modelnya langsung dihidangkan gitu ya pokokannya enggak ada, ngomong enggak ada popohan biasanya sudah ada oh yang jualannya Pak, pada mudik oh, pada mudik ya oh, pada mudik ya ini yang bagaunya yang panjang langsung ludes wah gak sempat review rasanya kayak apa yang jelas rasanya best of the best Yang sayang apa disini tuh gak ada pete sama jambal roti Itu aja Terus habisnya kira-kira 50 ribu per orang lah Hitungannya kira-kira Ini tadi kita berlima 250 Terus sana juga ada Kalau mau besen sate ada sendiri Terus ada Itu apa namanya bakar Ada Jadi hitungannya apa yang dimakan yang dibayar Ya Kalau hitungannya dari 1 sampai 10 Nilainya adalah 8 Bakal menjadi 10 Kalau ada pete dan jambal roti dan poh-pohan Best place Recommended Kalau macet di Cikampek Belok kiri Kalau dari Jakarta Kalau dari Jogja Belok kanan Best parkiran cukup luas Very recommended Skarlangai approve One way arah Semarang, Surabaya lewat arteri Artinya Semarang, Jogja lewat way Kita pilih Jokowi presiden untuk yang ketiga kalinya Supaya lancar Jokowi sudah langsung Sudah langsung gimana Indonesia Kalau itu juga Sudah langsung nih Ya lancar banget tuh dari Lancar Guys Kita ini dari Bogor jam 10 Sekarang sampai Cirebon jam 6 Bayangin berapa jam tuh Ya Allahumma sholielim muhammad Wah ini Mending melaku Tekan Jogja Tekan Katmawi Dengan begini Kita bisa empati Merasakan Bagaimana orang lain Setiap tahun Yang juga macet Selama ini Selama ini kita kan mencipir Bir, 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 bir Sokor lah yang macet Masa lagi Ini macet Nanti ngerasaknya Tahun ngarep Mending Berangkat Sampai langsung pulang Gitu aja Kalau mau lebaran Dan itu juga Harus naik helikopter Ya tau bu? Makan gratis tinggalkan KTP Anda Bayar tahun depan Kita kelaparan di Jalan Di Cirebon Cuman semuanya jualannya Empal Gentong Karena kita udah Berhari-hari makanannya Daging mulu Kita pengen sesuatu yang Berikan-ikan Ini enak apa pak? Kakap Ini enak Kakap Entong Ini kan sebelah Sebelah Seng Kalian enak apa pak? Kakap 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 sama entong Enak mana? Enak sama Kakap Kakap Joe yuk Kakap atau entong Joe? Entong 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 Lalu ngakap Enak Ini enak 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 Disini seger atau pak? Iya Seger singkat tapi masih bagus Segeran mana itu sama ini? Kelihatnya seger apa enggak? Dari mana sih? Dari ini Kulit aja masih bagus Kalau ini berapa? Sama tuh Jepulauan Gede ini tapi ya? Gede ini tapi Cuman udah gak seger Berapa hari makan daging Terus dulunya mau makan empal Terus sayang Jadi Makan ikan Oh itu kulitnya dibuang gak? Iya buah Udah sepel Selamat dati Udah sepelitnya dibuang gak? Udah sepelitnya dibuang gak? Jangan lupa Udah Udah sepelitnya dibuang gak? Udah sepelitanya dibuang gak? Udah sepelitnya dibuang gak? Udah chapter 3 ada apa mbak sini spesialnya bajakan seafood bajakan seafood itu apa ada cumi udang kerang plus kepiting atau rajungan terus ada kerang darah kerang macan berapa itu itu kalau plus kepiting 120 kalau kita di online itu kan 150 Oh kalau nggak pakai piting kalau nggak pakai kepiting itu 100 100 ya 90 Oh ini mbaknya yang punya ini orang Cirebonasli kita yang dulu ikan bakar seafood di Siliwangi itu putrasi Mbak siapa namanya Yuli Oh berarti lahirnya bulan Juli keren banget kerang hijau mami 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 wow ikan jauh dibalik jauh wow mami mami wow so fresh and yummy oke let's see coba kita coba ini fresh apa nggak kalau fresh recommend terima kasih one out of ten come on one out of ten okay let me try first i think it's going to be 6 huh? is it? ay ko, what do you think? what grade? 1 out of 10 what? 4? 9? 8? alright and ganggung kami yummy oh ya keren jadi menurut hemat saya bisa diulang recommended jadi kalau di Cirebon kelihatannya bosen sama yang empal-empalan nah pengen sesuatu yang ikan-ikanan nah disini boleh nih mbak ini cedak apa mbak? cedak apa sini? ancor-ancornya apa? pom bensin apa? pom bensin pesisir depan kantor perikanan depan kantor perikanan jualan ikan nah cocok sama mbak Yuli ya Cirebon bahasa Sunda gue lupa oh salah ya oke let's eat so all together finish 250 lah nah jadi satu orang ya kira-kira 50 ribu ya sangat murah kalau dihitung untuk ikan enak sekali makasih mbak Yuli iya jangan kan gue sering main kesini iya kalau nggak macet ya nggak kenal sini tadi hehehe terima kasih ya iya 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 jam 9 kurang 20 menit ganti supir lagi supirnya ngantuk dua-duanya nggak ngantuk sih yang capek capek hati oke berikutnya kita mau stop ke Indomaret atau Alfamaret kenapa tidak pipis disini aja nah ya berikutnya saya nyupir lagi ganti supir kontak ganti supir supirnya mingkwi-kwi wai yukui yukui kuilankui hehehe jam 11 ya sekarang sudah jam 11 malam dari jam 10.30 tadi dari Bogor sekarang kita sudah sampai Batang bukan Batang Hari cuman Batang di dekat Pekalongan jadi kita rencana mau nginep di Pekalongan insyaallah kalau kita dapet hotel kalau kita udah dapet tadi Red Door Red Doors bukannya komplain cuman laparan saja mas hehehe mas apa ya ternyata di Pekalongan hotel penuh semua jadi kita langsung ke arah Yogyakarta sekarang sudah jam jam 12.20 hampir setengah satu kita mau ngopi ngopi dulu ngopi buwe wah cocok ya kopi hitam nopak si kopi nopak enak ya kopi hijau nopak hehehe tapi nanti juga ada rem-arem ada pisang nopak doang banget ya teman-teman jangan lupa jadi kamu penat? ya Alhamdulillah akhirnya ada tulisan Demak Solo Jogja Surabaya Pati Purwadadi masuk jalan tol ini satu-satunya jalan tol sekarang udah jam 2 30 jalan 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 lihat aku hehehe 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 alhamdulillah akhirnya masuk tol setelah 14 jam 15 jam dari Wogor coba perhatikan ini yang dari arah Jawa ke Jakarta itu kan sepi kenapa harus jadi Wogor one way gitu loh kontraflow udah cukup sebenernya akhirnya jam 3 30 kita sampai di Karutasura you can see that Solo Ngewi Solo Ngewi 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 apakah tol yang baru sudah jadi sampai ke tuan ya we never kamu kasihku hanya dirimu di hatiku tiada yang lain di hati ini selain dirimu satu terima